Penangkapan dua pelaku curanmor berinisial ES dan AS oleh tim Macan Gading Pores Bengkulu merupakan hasil pengembangan dari pelaku yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap. Dua pelaku diringkus dari dua lokasi terpisah saat pelarianya di Kabupaten Kepahyang. Dalam penangkapan itu, polisi terpaksa melumpuhkan kedua pelaku dengan timah panas, lantaran berupaya melawan dan melukai petugas dengan senjata tajam. Para pelaku merupakan komplotan spesialis pencurian sepeda motor yang sangat meresahkan. Tak jarang komplotan ini melukai korbannya saat beraksi. Sedikitnya komplotan ini sudah beraksi sebanyak delapan kali di wilayah hukum Pores Bengkulu. Kita berhasil mengamankan bersama Langjupi, Pores Kepahyang, habis itu dia melaksanakan perlawanan lagi yang di mana diambil di dalam tas sandang kecilnya berusaha untuk menusuk salah satu korban. Dan salah satu anggota kita dari Macenggading dan ada sayatan di sini. Kita memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua pelaku. Jadi saat ini kita sudah berhasil mengamankan tiga pelaku sampai pada malam ini. Dan kita akan senangkan pengembangan dan sampai mengungkap ke maraknya curan mur-curan mur yang ada di wilayah hukum Pores Bengkulu. Lima unit sepeda motor hasil curian komplotan ini diamankan sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pidana penjara selama tujuh tahun.